Intro Di antara berempat saya mau silipkan satu orang yang mungkin bisa jadi perawan di serang penyambun Laki dong, laki Laki, perawan di serang penyambun Perawannya dia, ini penyambunnya Kita panggil yang berikut ini termasuk Ijaz Alvin Alhamdulillah ada juga catok slime outfit Saya dapat saingan kali ini ya Maaf Mbak Ingka ya Bilang dong tadi Jason duduknya dimana, kalau berani jangan offer doang Ya Jason boleh memilih duduk dimana, kalau mau di pangku Mbak Ingka juga boleh Ini perawan di serang penyambun ya Kamu jadi satu-satunya perawan di serang penyambun Ya kan Penyambun namanya Penyambun itu mereka Jason kamu sudah berapa tahun tinggal di Indonesia Coba saya mau cakap ya Jumlah banget sih, tapi ada beberapa perkosa kata ya, masih kurang ya Kamu mau belajar privat? Banyak, banyak mama akan ajarin sini 1, 2, 3, 4 Jason kenapa tertarik sama jurnalisme? Sebenarnya saya baru jadi wartawan waktu pindah ke sini ke Indonesia Sebenarnya dari awal saya kerja di dunia seni Dan begitu, tapi dari SMA Di SMA dan di kuliah saya juga nulis Tapi bukan sebagai profesi Jadi begitu pindah ke sini ada tawaran dari RCT waktu itu Karena saya waktunya Indonesia Today ya Indonesia Today Iya, iya Ini bagian saya ini Magal Magal Ini dulu bekas bos Maka dulu pernah siaran bareng ya? Tunggu sebenarnya Kamu bawa-bawa Bahasa Inggris juga Jason, nengoknya jangan di sana saja Ini ada Mbak Inggris Tapi begini saya mau serius Aku ini saya mau serius Jason, kalau kamu perlu Mentor untuk memperbaiki aksen Bahasa kamu Ini Mbak Inggris ya Oh iya, iya Ini yang baik dan benar Yang masih yang bagus Kenapa milih home base-nya di Jakarta? Kenapa ya? Karena harus menentuk untuk time Indonesia Sekarang masih ditangkap Mungkin karena di sini beritanya sangat menarik Dan saya dari kecil selalu jadi tertarik Beritanya yang menarik atau ada yang lain? Nah itu yang jadi pertanyaan Pak Monita ini menarik luar biasa Ada mungkin yang menarik dari Indonesia itu perempuannya cantik-cantik Kampungnya di Anjur Tapi Alvin sekali lagi Sekali lagi saya mau cerita Jason, ini fenomenal juga ya Jadinya banyak yang lebih ganteng dari kamu, Jason Syak Allah Tadi nganyakin beng-beng dari Jason Tetapi ketika Jason muncul di salah satu stasiun televisi swasta Semua orang hanya berbicara tentang kamu Lirikan makanya Kak Usi gitu Kamu pernah terima surat dari saya? Tentang? Ini Permintaan apa? Permintaan maaf? Sebenarnya apa? Bukan saya Mbak Inkel Senior-senior TVRI kayak gini Kelakuannya lihat laki-laki Tapi hanya di sini Hanya di jas Alvin Hanya di jas Alvin bisa begini Biasanya kan jaim Ya oh kelihatan elegan Aslinya begini Tadi Bercanda Datang ke kantorku ya Tapi di sini Kayaknya media itu bukan media TV Kayaknya media cetakan Kayaknya udah lebih dari 30 detik nih Mbak Inkel Percakapan tadi Oke Jason Apa rasanya memuancaranya seorang Ingemaris pada saat itu? Enggak saya juga kagum sama Dan barangkali dia salah satu narasumber yang Pasti bisa bahasa Inggris Jadi waktu itu belum begitu Faksi bahasa Indonesia Mungkin sekarang juga belum begitu ya Tapi Waktu itu Kalau wawancara selalu cari narasumber yang bisa bahasa Inggris Tapi lama-lama udah bisa sampai wawancara sama semuanya Ya lama-lama bisa juga Lama-lama bisa Yang penting bisa dimertikan Karena katanya kamu suka kucing Enggak juga sih Jason pernah ke toko mau beli kucing Karena kamu suka kucing kan Dia bilang Beli kucing Anggora Kok alergi kucing? Enggak mungkin itu siapa itu? Enggak kamu mau beli kucing Anggora Jason mungkin ya Enggak apa maksud lu dia Dia seneng kucing apa? Dia dateng ke toko mau beli kucing Anggora Ada kucing Anggora Enggak ada mas Kucing Persia Enggak ada mas Loh Hello Jadi kenapa di depan kamu tulis ini toko cat Toko cat maksudnya Di jelasin loh mas Andrina Yoh Eh dia bengung Enggak ada yang enci Gue bilang juga apa Pcenter PDR senior-senior kami nih Loh kayak gini nih lihat Karena ini jas Tapi Alvin lihat ya Dari lintas generasi Yeah With all due respect Ini semua punya karakter masing-masing Dan itu terbentuk di TV Dengan berjalannya waktu Semua ini enaknya TV Jadi anchor Presenter itu jadi On-air personality Kita tahu personality-nya Mbak Inke Maris Mbak Usi kayak apa, Jason seperti apa Itu jadi trademark Dan seringkali jadi satu dengan image TV-nya Sebetulnya Ini lucu ya, karena kenapa semua yang diundang perempuan Yang saya lihat yang mungkin perlu disampaikan Adalah di dunia berita Dalam dunia berita Biasanya yang paling Nggak tahu yang saya lihat Dari saya masuk di RCTI Saya selalu lihat perempuan yang paling Mungkin yang paling memotivasikan orang Dan yang juga paling berbakat Di dunia berita, yang paling rajin Yang paling kerja keras Saya selalu kagum sama semua wanita yang di industri ini Ya ini menarik seperti Jason Karena kalau di Amerika kan malah News anchor pria Bahkan di BBC juga news anchor pria Tapi di Indonesia mungkin ada Ada satu Ini budaya kita ya Tapi sebetulnya Kesempatan Mau laki-laki atau perempuan Terbuka Tapi dari zaman TVRI Kita kesulitan memang mencari penyiar laki-laki Agak jarang ya Dan belum ada gantinya Jason sampai sekarang ya Yang seperti Jason maksudnya Dia sih dengan only Kalau ini ada polling Apakah Anda mau Jason kembali? Akhir pengennya sudah yang mau? Kan orang Indonesia Iya sebagian Ya Baik ke sedikit aja komentar tentang Jason Pak dia kan bilang Jason tuh orang Cianjur Itu benar loh Orang tuanya memang tinggal di Cianjur Satu jalan dengan rumah nenek saya Oh Memang dia benar-benar orang Cianjur Ngelewatan Masih kelihatannya Ada yang nyilup di lingkungan Jason tangannya coba dong Tapi memang asik sekali ya Lihat 5 mantan News Anchor Atau Sandri yang gak bersebut mantan ya Akan News Anchor lagi ya Masing-masing dengan karakter masing-masing Bagaimana kalau kita melihat 5-5-nya muncul Dengan karakter masing-masing Sesaat lagi yang jelas Maksudnya apa nih? Halo Rosy Rosy sudah bisa mendengar suara saya? Saya belum bisa mendengar Anda Mungkin langsung ke Jason dulu Silahkan Jason 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 Seperti ini ada masalah dengan peralatan TVRI Saya juga tidak bisa mendengar Jason